Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Iwan Zuhri, kami akan menyampaikan pelajaran tentang berapakah tinggi atmosfer. Selimut udara di sekeliling bumi dinamakan atmosfer. Udara yang ada di atmosfer merupakan campuran berbagai gas, yang paling banyak nitrogen dan oksigen. Semakin tinggi kepadatan udara, semakin menipis. Di atas 800 km, atmosfer berakhir. Keberadaan atmosfer sangat penting untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dan suruh ekstrim, baik pada siang maupun malam hari. Atmosfer juga melindungi bumi dari hantaman benda luar angkasa, seperti meteorit. Meteorit Meteorit yang memasuki bumi akan terbakar habis ketika bergesekan dengan atmosfer. Namun, jika terlalu besar, atmosfer tidak akan mampu menghabiskan seluruh meteorit itu. Akibatnya, meteorit akan menghantam bumi. Seluruh lapisan atmosfer tingginya sekitar 800 km. Meski merupakan lapisan yang tidak terlihat, atmosfer terdiri dari sejumlah lapisan, yaitu troposfer, dengan jarak 16-19 km. Stratosfer, 60 km. Mesosfer, 60-85 km. Termosfer, 85-200 km. Dan eksfer, di atas 500 km. Lapisan termosfer, lebih hangat dari 1400 derajat Celcius, karena sinar matahari yang sangat panas menerpa lapisan yang udaranya tipis. Di tempat ini, meteor terbakar menjadi bintang jatuh. Di sini juga terjadi aurora yang bersinar. Sementara itu, eksosfer merupakan batas terluar atmosfer. Renungan Sebagaimana firman Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Lalu kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Surat Al-A'raf ayat 57 Udara dan angin sangat bermanfaat, tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh makhluknya. Pengertian rahmat dalam ayat tersebut adalah bahwa angin, udara atau atmosfer, mengandung rahasia bermacam-macam manfaat yang tidak hanya bagi makhluk hidup, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di bumi. Demikian pelajaran ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!